selamat sore rekan-rekan Anandisa JKSG dimana saya tidak berada seperti biasa di akhir pekan saya akan membahas tentang prediksi IHSG satu minggu ke depan jika kita perhatikan IHSG disini ada tiga kali percobaan untuk menembus resisnya 1 2 dan 3 dan setelah gagal setiap gagal menyentuh resisnya IHSG langsung turun dan di percobaan yang terakhir dia berhasil menyentuh support bawahnya dan jika kita lihat di minggu kemarin IHSG berhasil berjalan sideway-sideway saja di minggu sebelumnya sempat naik luar biasa luar biasa dan di titik ini adalah merupakan di 6128 ini adalah support yang kuat untuk IHSG kemarin IHSG sempat naik dan candlenya sekarang adalah mirip hammer ya diangkat ke atas ini jika kita lihat MACD juga arahnya ke atas RSI arahnya ke atas stochastic juga disini sudah jenuh ya sudah jenuh ada over apa namanya bauk ya namun namun pergerakan stochastic sendiri disini juga agak-agak cantik ya karena jika kita tarik garis nih dari sini dari sini kita cari perhatikan jika kita tarik garis disini ini seperti hidden bullish divergent hidden bullish divergent adalah continuation yang artinya adalah continuation dari suatu pergerakan adalah continuation dari suatu pergerakan dimana trend sebelumnya adalah bullish melanjutkan trend bullish jadi kemungkinan trendnya dari IHSG ke depannya adalah bullish namun perlu diwaspadai perlu diwaspadai bahwasannya IHSG meninggalkan gap disini ya mudah-mudahan nanti tertutup di bulan Mei saja lah ya harapan kita semua oke kita lanjut dengan Ichimoku Ichimoku sendiri terjadi signal buy disini nih sejak di titik ini ada signal buy di IHSG dan ini sangat cantik sekali apalagi kemarin IHSG berhasil closing entering ya berhasil closing enter di apa namanya cloudnya berhasil memasuki cloudnya jika jebol tentu ini akan sangat cantik sekali Ichimoku mengatakan signalnya buy sangat cantik sekali lalu bagaimana dengan MA ya exponential moving average MA cross dulu lah yang kita bahas ya MA cross sendiri saya menjadikan acuan MA cross untuk mendeteksi pergerakan yang lebih cepat lebih cepat ya dengan temperament yang rendah lah tentunya ini kita lihat ada signal buy sejak disini dan arahnya IHSG kemarin naik hingga saat ini naik sejak terjadi signal dia naik jadi kita bisa lihat bahwasannya disini ada signal buy di IHSG sangat cantik sekali IHSG kita positif terhadap IHSG pergerakan IHSG lalu jika kita lihat MA nya exponential moving average di hari kemarin nih di sejak disini nih ya terjadi signal buy hingga saat ini dan pergerakan MA 13 nih arahnya masih ke atas dengan kata lain IHSG ya minggu minggu-minggu ini mudah-mudahan sih baik apalagi jika kita lihat ya jika kita lihat histori ya histori di bulan Desember untuk IHSG selalu baik pembahasan selanjutnya adalah tentang indeks mining nah kita perlu membahas indeks mining ya karena kita perhatikan kemarin pergerakan mining ya maksudnya adalah saham-saham yang termasuk ke dalam indeks mining ya seperti koal mungkin apa crude oil ya kan terus apalagi tuh nikel yang lain-lain lah maksudnya yang yang memang dia apa berada di indeks mining pergerakannya sangat bagus sekali ya perhatikan di minggu-minggu ini dan minggu-minggu sudah dua minggu ini posisinya bagus apalagi sejak disini ada signal sell dan sekarang sudah keluar signal buy di tanggal 11 Desember kemarin sudah keluar signal buy dan arahnya sangat cantik sekali dia ke atas untuk mining ya jadi indeks mining adalah indeks kumpulan indeks ya kan yang mengumpulkan tentang apa namanya saham-saham mining ya entah itu koal entah itu apa namanya crude oil ya entah itu apa nikel gold dan lain-lain itu masuk ke dalam indeks mining lalu kita perhatikan kembali untuk patternnya ya jika kita lihat patternnya disini dia sudah break ya sudah patah patternnya dimana pattern sebelumnya adalah bearish sekarang sudah bullish dan terjadi divergent disini divergentnya sangat panjang sekali di indeks mining ini terjadi divergent disini dikonfirmasi dengan RSI dan dikonfirmasi oleh MACD disini dia fix ini indeks mining ini adalah divergent dan jika kita lihat indeks mining ini perhatikan disini ada divergent curve ini bulatnya divergent curve dimana divergent curve itu biasanya jadikan patokan acuan untuk type profit web satu dari Elliot webnya jika kita menggabungkan teori Elliot dan teori divergent dan jika kita perhatikan ini masih sangat jauh sekali ya jadi dengan kata lain mining arahnya masih ke atas apalagi dia berhasil break ya kan break di patternnya ini dan jika kita lihat MACD di indeks mining pun masih arahnya ke atas RSI juga ke atas walaupun stochastic sudah berada pada titik jenuh jadi kemungkinan koreksi-koreksi biasa ya wajar lah yang jelas indeks mining ini masih sangat cantik sekali berikutnya adalah indeks dari property indeks property ya property indeks ini penting juga kita mengetahui pergerakan dari property apa saham-saham yang berbasis dengan property jika kita perhatikan disini kita perhatikan disini terjadi signal buy ya disini terjadi signal buy di property berarti walaupun sejak disini ya walaupun harganya harganya terus diguyur turun ya ini ada signal buy dan harganya malah diguyur turun maksudnya bukan harganya ya tapi indeksnya malah diguyur turun di minggu kemarin diguyur sangat dalam kita lanjut dengan patternnya patternnya trend arah pattern ini masih ke atas ya arahnya masih ke atas jika kita lihat ini arahnya masih ke atas masih ke atas dan jika kita lihat pergerakan Ichimoku nya sendiri eh Ichimoku pergerakan dari Elliot webnya juga ini arahnya masih ke atas dan belum tercapai ini reach tp web3 nya bahkan dia on the way to web3 ini sepertinya web2 nya sudah terjadi web3 nya belum reach di angka indeksnya adalah di berapa ini 5 562.5242 jadi di sekitar area inilah property seharusnya dan sekarang posisinya sangat koreksi sedang koreksi jika kita lihat MACD sebenarnya cakep dia sudah memberikan signal buy sejak disini ya memberikan signal buy namun namun pergerakannya nih di 2 hari terakhir sudah mulai terang ya ini menandakan bahwasannya arahnya dia sudah mau ke bawah dan RSI juga arahnya ke bawah sementara stochastic arahnya juga ke bawah dimana stochastic keluar signal sell disini ada pun untuk indeks property ini ya saya lihat ini adalah koreksi-koreksi yang wajar-wajar saja lalu Ichimoku sendiri memberikan signal buy sejak disini bener sama percih seperti MA nya memberikan signal buy tapi malah dihajar turun ya malah dihajar turun dan bahkan pergerakan terakhir keluar dari cloudnya jadi minggu ini sebaiknya ya kita hindarin lah untuk property tadi mining masih bagus kan mining masih bagus arahnya kesimpulannya ya seperti itulah jika kita perhatikan disini juga ada apa namanya pergerakan dari ledging line yang berwarna hijau ini berhenti close close ya di body dari di body dari apa namanya candle nya atau body price nya dengan kata lain ini pergerakannya masih sideways-sideway aja jadi property kemungkinan masih sideways-sideway saja namun untuk beberapa saham tertentu memang ada akumulasi yang luar biasa yang berikutnya adalah indeks infrastruktur infrastruktur ini seperti salah satunya sih pekas dia kayaknya termasuk ke dalam infrastruktur ya garuda juga termasuk ke dalam infrastruktur jadi banyak saham-saham yang berbasis infrastruktur ya nanti bisa cari saja bisa menggunakan investing itu apa yang termasuk ke dalam saham-saham infrastruktur baik kita bahas secara teknikal ini adalah indeks infrastruktur dimana kita lihat disini ada signal by disini ada signal by ada signal by disini di indeks infrastruktur dan ada signal by juga signal disini arahnya ke atas ini sangat cantik sekali ya untuk infrastruktur kemungkinan minggu-minggu ini akan sangat cantik sekali namun kita perlu ketahui bahwasannya infrastruktur ini sangat tergantung dengan indeks dan kita lihat tadi sepertinya ICIMOKU apa ICIMOKU lagi YSG juga asik ya mudah-mudahan sih bisa berjalan juga infrastruktur walaupun mining lebih kuat sepertinya oke kita perhatikan di infrastruktur ini terjadi high and bearish divergent ini perhatikan sejak disini dia terjadi high and bearish divergent lalu jatuh harganya di minggu kemarin ini adalah wajar-wajar saja sih perhatikan koreksinya wajar MACD pun sejak disini ada signal by dan naik dia harganya sementara stochastic terjadi signal sell disini dan turun karena bertepatan dengan tadi high and bearish divergentnya ada pun tentang pattern arahnya masih naik arahnya masih naik ke atas untuk infrastruktur kita perhatikan panjang yang masih naik arahnya trend utama atau major trend dari infrastruktur adalah kulis jika kita lihat ICIMOKU disini menarik ya ada signal by sejak di hari kamis ya jadi 12 Desember kemarin signal by disini ICIMOKU dan candle ini berhasil closing di atas baseline ini tentu signal-signal by walaupun secara trendline ICIMOKU memberikan signal bahwasannya dia bearish disini adalah bearish trend ini perhatikan ya antara trendline ICIMOKU itu memang memiliki pemahaman yang berbeda-beda jadi bisa saja di satu sisi trendline berkata bahwasannya di bulis ICIMOKU mengatakan bearish dan itu wajar-wajar saja dari sudut pandang apa eh dari sudut pandang teknikal apa anda melihatnya dan dari sini saya mencoba memaparkan semuanya dengan apa istilahnya ya dengan fair ya dengan fair ya atau dengan seimbang ya dengan berimbang saya mencoba memberikan informasi yang berimbang jadi tidak tidak apa namanya tidak tidak memihak ya yang jelas semua teknikal yang saya kuasai saya akan coba untuk apa kemukakan dan jika kita lihat ICIMOKU disini berada lejing lainnya berada di bawah candle yang berarti bearish position namun ICIMOKU sendiri disini ada candle signal by yang mengartikan bahwasannya ini adalah apa namanya weak signal weak by signal atau signal by yang sangat rendah sekali karena terjadinya di bawah cloud jadi ini adalah signal by yang bisa dibilang rendah SOCASIC juga aranya masih ke bawah dan lejing lain ini lejing lain itu untuk jadikan patokan sebagai trend apa trendnya trendnya adalah bearish jadi harus dibedakan antara trend dan signal itu supaya kita tidak salah paham berikutnya adalah index finance kita perhatikan index finance terjadi signal by sejak disini dan dia naik sudah hampir dua minggu ini ya index finance itu naik dan kita ketahui bahwasannya pergerakan dari index finance ini sangat tergantung sekali dengan index atau IHSD pergerakannya mari kita lihat exponential moving out phrase nya tadi kita lihat ada signal by di EMA cross di sini di perhatikan ada signal by di EMA cross sejak di sini naik dan belum ada signal sell belum ada signal sell EMA cross sendiri di EMA nya perhatikan signal sudah sangat cantik ya eh di EMA di EMA Exponential Moving Upgrade sendiri EMA 3,2,6,5,3,100,200 sudah sangat sempurna posisinya jadi ini adalah posisi yang sangat sempurna sekali untuk Exponential Moving Upgrade kita perhatikan di sini trend lainnya juga trendnya arahnya naik ke atas trendnya ini adalah bullish trend namun untuk kalian mungkin yang memahami teori reversal menggunakan teknik divergent ini sangat berbahaya untuk finance ya dimana terjadi harga naik sementara RSI turun yang di kok belum oh sudah dikonfirmasi nih dengan sudah dikonfirmasi kita perhatikan sudah dikonfirmasi dengan EMA CD juga yang turun tentu tentu ini adalah situasional yang mengerikan ya dengan kata lain dengan kata lain ya kita harus berhati-hati ini untuk apa namanya untuk index finance karena kita lihat di sini sudah sudah terjadi divergent sudah terjadi divergent jadi jika kita hold mungkin saham-saham dengan index finance ya sebaiknya kita naikkan stop lossnya lah jika kita mungkin takut dia apa namanya turun harganya kita naikkan stop lossnya jika kita takut turun dan kita juga khawatir bahwasannya harga terus naik ya strateginya seperti itu kita naikkan saja stop lossnya jika jika terus naik ya memang rezeki kita naikkan terus stop lossnya tapi kalau sudah diperjain begini hati-hati Ichimoku sendiri mengatakan sempurna ya setelah terjadi signal buy di sini menaik ke atas kita lihat arahnya juga max ke atas candle juga berada di atas cloud ya kan ini adalah signal-signal yang luar biasa ledgingnya sendiri bergerak di atas candle-nya ini mengatakan bahwasannya trendnya adalah bullish namun kita perhatikan stochastic sudah berada pada titik jenuh ya stochastic sudah berada pada titik jenuh dimana terjadi signal sales sejak di sini ini ada signal sales sebenarnya di sini walaupun harga diangkat ke atas harga diangkat ke atas RSI juga arahnya masih ke atas sih begitu juga yang masih di namun pergerakan dari stochastic yang memberikan signal sales di sini dan divergent tadi perlu dijadikan patokan untuk kita perlu dijadikan apa namanya kehati-hatian untuk kita jika kita memang menggunakan saham-saham berbasis file berikutnya adalah indeks bankingnya atau dengan kode infobank di sini infobank 15 ya jika kita perhatikan di sini terjadi signal buy sejak di sini ada signal buy dia naik ke atas terus naik ke atas dan belum ada signal sales bahkan di perutupan terakhir kemarin harganya diangkat tinggi sekali dari harga sebelumnya kita lihat ema nya di sini ema sendiri sudah sangat cantik ya sejak di sini ema nya exponential moving alternate dimana ema 13,265,3 100 dan 200 sudah sangat teratur sekali dan teraturnya secara bersamaan di sini ini luar biasa sekali jadi di banking ini entahlah ada apa yang jelas minat atau interest dari investor untuk entry di saham-saham banking ini luar biasa di minggu-minggu kemarin ya dua minggu terakhir ini ini luar biasa ini lalu kita lihat di patternnya patternnya sendiri patternnya sendiri merupakan juga salah satu pattern pattern bullish ya karena ini berangkat dari bawah ini salah satu pattern pattern bullish di mana di pattern ini juga arahnya masih trendnya masih naik di sini kita perhatikan patternnya naik dan di sini ada resist yang kuat sekali sudah beberapa kali berhasil apa namanya digibol namun kembali lagi ke bawah ini di sini dan posisi terakhir juga sudah menyentuh apa hampir menyentuh atas patternnya tentu ini menjadi rujukan untuk kita apakah akan lanjut atau mungkin dia akan koreksi kita perhatikan di sini Ichimoku Ichimoku sendiri sejak di sini ya di area sini nih Ichimoku justru baru memberikan signal buy di sini ya walaupun di sini nih dia sudah berhasil apa namanya menyebol cloud dan dia naik ke atas ya naik ke atas namun signal buy ini yang luar biasa itu terjadi di sini arahnya ke atas dia arahnya ke atas dan ini masih strong sekali ke atas sepertinya gitu walaupun stochastic di sini sudah berada pada signal jenuh ya sudah jenuh ya dan ada signal buy di sini dan belum ada signal sell kemungkinan beberapa hari akan naik ya tetap akan naik ke bank namun perlu diwaspadai karena stochastic yang biasa saya jadikan acur untuk koreksi sudah berada pada offer bulk area MACD juga aranya masih ke atas RSI masih ke atas jadi perlu diperhatikan untuk banking kita tetap berhati-hati tentunya berikutnya adalah saham indeks saham agri agrikultur ya pertanianlah seperti itu jika kita perhatikan di sini signalnya ada signal buy sejak di sini terjadi signal buy sejak di sini walaupun signal itu justru bukannya naik malah digebuk ya jadi dari sini malah turun harganya padahal di sini ada signal buy dan aranya masih ke atas lagi sepertinya strong ya kan maka ini ya kita perlu ada tanya-tanya ada apa ini lalu lanjut dengan EMA Exponential Moving Average kita buat EMA di sini jika kita perhatikan EMA di sini kemarin pergerakannya berhasil close di atas eh berhasil apa bertahan pergerakannya di EMA 200 ya di sini berhasil apa namanya tidak jebol ya di EMA 200 nya dan EMA 1326 di sini juga terjadi signal buy di EMA 53 dan EMA 100 masih berada di EMA 200 ini belum merupakan apa namanya formasi yang sempurna ya karena yang sempurna itu EMA-EMA terendahnya berada di atas EMA 1326 EMA 53 100 nah ini 200 nya malah loncat di sini ya malah loncat di sini namun apapun itu arahnya Agri masih masih bisa dibilang oke kita lihat yang lain nah untuk pattern nya pattern nya sendiri sebenarnya ini termasuk ke dalam panel ya atau inverted flag atau apalah yang jelas sih ini adalah pattern-pattern yang menurut saya sih mengerikan ini pattern-pattern bearish lah ya termasuk ke dalam pattern-pattern bearish karena arah datangnya itu dari dari atas dia ini ke bawah dan jika kita perhatikan stochastic juga berada pada titik jenuh dan memberikan signal sale walaupun RSI aranya ke atas EMA CD juga ke atas dan jika kita lihat pattern nya di sini juga sudah menyentuh resist dan tidak berhasil jebol ya kan ada dua kali percobaan di sini ini tentu perlu menjadi perhatian kita untuk Agri mungkin untuk kalian yang sudah apa namanya mungkin take profit harap waspada ya harap waspada mungkin salah satu caranya jika kita khawatir kita kehilangan apa namanya acuan kita bisa pasang stop loss atau menaikkan stop loss nya berikutnya ada indeks trade and service dimana jika kita perhatikan indeks trade and service atau yang biasa kita sebut JK trade di investing berhasil close di atas MA nya ya atau apa saya menggunakan MA cross di sini dengan temp frame yang rendah ini berhasil dia masuk di sini di atasnya dia berhasil close ini menandakan ya mulai terjadi perlawanan arah ke atas ya walaupun jika kita perhatikan MA nya exponential moving average di sini masih jelek sekali ya masih jelek sekali dan dia belum berhasil menembus MA 13 nya susunan MA yang baik itu adalah MA terendah di atas namun ini MA 13 26 53 100 dan 200 masih seperti ini susunannya sangat tidak baik jadi yang baik itu MA 13 di atas selalu diikuti dengan 26 53 100 dan 200 itu ini arahnya masih terbalik apapun itu di sini secara MA cross sudah terlihat ada ada ripersal tetapun untuk minggu ini bagaimana mari kita lanjutkan jika kita lihat trend line nya sendiri di sini pattern nya pattern pattern nya ini pattern-pattern bully sebenarnya namun jebol di sini iya jebol 1,2,3,4 percobaan yang keempat ini remuk di ke bawah dan sekarang belum berhasil naik ke atas jadi dengan kata lain mungkin jika kita ingin entry di apa namanya jika thread menggunakan teknik ini seharusnya kita entry jika dia sudah berada di atas sini sudah berhasil close di atas resist ini ini juga ada signal buy dari MACD di sini RSI arahnya ke atas namun stochastic yang biasa saya jadikan acuan untuk koreksi arahnya juga masih ke bawah arahnya masih ke bawah terjadi signal sell di sini lanjut ke Ichimoku Ichimoku sendiri kemarin berhasil close di atas conversion line dan pergerakannya tertahan dari dia di sini ini mirip MACD yang tadi ya pergerakannya tertahan di sini ya kan untuk ke bawah dia tertahan ini masih masih ya selagi dia enggak acu bos jika thread asik namun ya kita seharusnya memilih index yang bagus ya memilih index-index yang bagus tadi ya untuk kita jadikan acuan jadi ya sementara minggu ini jangan jika thread lah kalau ingin berbain ya yang sedang on lah begitulah sebenarnya teknik swing thread atau momentum thread selanjutnya selanjutnya adalah index basic industry and chemical index jadi ini adalah basic industry and chemical index ya berikut adalah indexnya dimana jika kita perhatikan di sini terjadi signal buy sejak di sini dan kemarin berhasil closing di atas MA line nya ini MA cross nya berhasil di close apa di break kemarin tentu ini adalah signal buy yang sangat cantik sekali dan jika kita perhatikan MA nya ya MA atau exponential move average di sini sudah sangat cantik sekali dimana MA 13 26 53 100 dan 200 sudah sangat sempurna sekali posisinya kita lanjut ke yang lain yaitu trend line dimana trend line nya juga arahnya ke atas luar biasa ya basic industry and chemical ini ya trend nya selalu naik ini sejak Mei 2019 ya Mei 2019 dia sejak naik terus dimana juga sekarang sejak di sini terjadi signal buy di MA dan masih ke atas arahnya RSI juga ke atas walaupun stochastic yang biasa saya jadikan acuan untuk koreksi terjadi signal sale sejak di sini dan benar dia jatuh ke bawah stochastic ini penting ya untuk apa namanya mengukur untuk mengukur pergerakan apa namanya suatu saham dengan cepat saya biasanya menggunakan stochastic untuk saya jadikan acuan koreksi juga apakah dia sudah pantas koreksi atau belum atau mungkin dia berada di bawah atau di atas ini acuannya adalah biasanya saya menggunakan stochastic dengan settingan 833 lalu Ichimoku sendiri juga terjadi signal buy sejak di sini terjadi signal buy dan sekarang pergerakannya juga berada di atas apa namanya berada di atas execution line dan baseline nya dan di atas cloud ini sangat cantik sekali cari Ichimoku cantik apalagi ledging line juga mengatakan bahwasannya trend nya adalah bullish ledging line ini adalah ini kartor yang berada di Ichimoku yang dijadikan patokan sebagai acuan trend apakah trend nya bullish atau bearish jika dia berada di atas candle nya line nya itu berarti bullish jika dia berada di bawah berarti bearish dan Ichimoku mengatakan bahwasan trend nya adalah bullish sama dengan trend line ini berjalan searah selanjutnya adalah manufacture index manufacture index perhatikan di sini pergerakan dari manufacture index terjadi signal buy sejak di sini namun harganya jatuh ke bawah dan kemarin terakhir di posisi penutupan di hari Jumat signal nya berhasil jump dan naik ke atas dimana capital buy memberikan signal dimana capital memberikan signal buy tentu ini adalah momen yang baik ya maksudnya momen yang baik signal signal yang baik lalu pattern nya sendiri berhasil break dimana pattern sebelumnya adalah downtrend perhatikan pattern nya adalah downtrend dan berhasil di break dan di sini ada support yang kuat sekali di sini ada support yang kuat berhasil di break juga dan juga kita lihat di index manufacture ini ada gap ada gap yang sangat sangat lebar sekali di sini akankah dia mengejar gap nya kita lihat namun yang jelas MACD arahnya ke atas ya sudah apa aranya masih ke atas RSI juga aranya ke atas dan di sini ada stochastic dimana stochastic memberikan signal sales sejak di sini dan sampai sekarang belum memberikan signal buy jadi stochastic dia berdiri sendiri di sini dengan memberikan signal sales sementara yang lainnya signal nya adalah buy kita lihat di sini Ichimoku sendiri memberikan signal buy di sini dimana arahnya ke atas dan pergerakan kemarin berhasil entering cloud nya closing di dalam cloud nya berhasil closing di dalam cloud nya dan pergerakan ledging line sendiri berhenti di candle nya yang mengatakan bahwasannya posisi sekarang ini sideways jika kita lihat memang sideways di sini-sini aja nih ya pergerakannya jadi masih bisa dibilang kalau secara teori Ichimoku ini adalah sideways namun kita perlu perhatikan kita perlu perhatikan bahwasannya ini ada signal buy di sini dan arahnya naik sekarang dan berhasil entering cloud jadi tentu situasi yang luar biasa kita tunggu beberapa hari ke depan apakah manufaktur berhasil apa namanya membalikan arah tentu kita perlu lihat yang jelas sudah ada tanda-tanda kehidupan untuk tidak menimbulkan pertanyaan apa sih isi dari apa namanya indeks manufaktur indeks industri agrikultur trade mining property finance banking dan infrastructure mungkin bisa ke investing.com dan kita lihat simbol-simbolnya kita bisa cek simbol-simbolnya jkmix untuk industri jkmnfg untuk manufaktur jk agri untuk agrikultur jk trade untuk apa namanya index trade dan se apa begitulah berikutnya ada pun tadi chart chart yang saya gunakan dia menggunakan trading view kenapa saya menggunakan trading view yang pertama dia lebih cepat yang kedua tidak ada iklan ketiga fiturnya lebih lebih mantap namun untuk mencari apa namanya seperti ini di trading view tidak ada atau mungkin saya yang tidak tahu ya atau mungkin tidak tahu saya untuk mengkategorikan sektoral seperti ini mungkin saya yang tidak tahu mungkin juga ada namun kebiasaan saya saya menggunakan investing ini adalah simbol-simbolnya lalu kita pengen tahu apa saja yang termasuk ke dalam apa namanya indeks industri kita bisa cek klik di sini kita bisa klik di sini loadingnya agak lambat berbeda dengan trading view karena memang gratisan dan banyak iklan juga dan tentu itu menyebabkan kita cek di sini di komponennya kita bisa cek di komponen maka keluarlah saham-saham yang merupakan bagian dari indeks industri disini ada semua ya industri ya industri yang chemical biasanya jk mix yang chemical ya ya oke kita lanjut jika manufaktur sama caranya kita juga bisa klik di manufakturnya keluar ya kan lalu kita bisa cek komponen dan berikut adalah saham-saham yang termasuk ke dalam indeks manufaktur indeks manufaktur begitu juga selanjutnya kita bisa apa namanya klik agriculture kita bisa klik agri disininya agri lalu kita cek komponen disinilah apa saham-saham agriculture ini ilmu baru ya kalian harus paham ini jadi asik nanti ngecek kira-kira tuh trendnya saham-saham yang apa yang akan naik tiap minggu tuh harusnya kita membahas seperti ini tiap minggu tuh harusnya kita cek seperti ini jadi kira-kira yang akan trend ke depannya tuh apa jadi kita bisa pilih nanti saham-saham yang terbaiknya tentunya jadi kalau ingin apa namanya trading dengan cara-cara swing trade ya kita harus cek mingguannya seperti ini dan untuk selanjutnya ya apa namanya silahkan sama caranya untuk yang kebawahnya mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengikuti dengan baik jika ada pertanyaan silahkan komen silahkan komen mungkin jika ingin apa namanya bergabung dengan grup telegramnya ada di bawah di grup telegramnya tinggal klik saja mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anda dan jika ada salah mau nimaafkan karena saya manusia biasa yang sifatnya banyak salah ini hanya tradisi dimana tradisi tersebut saya apa namanya kemukahkan saya analisa menggunakan teori-teori yang saya pelajari saya tidak membahas di luar teori-teori yang saya tidak pelajari atau yang saya tidak pahami jadi ini semuanya berdasarkan teori-teori yang saya pahami dan jika memang ada yang tidak menyukai apa namanya pembahasan seperti ini saya rasa wajar-wajar saja saya rasa wajar-wajar saja dan saya juga ya saya rasa wajar-wajar saja dan untuk kalian selamat berlibur selamat beraktifitas semoga cuan selalu menyertai kalian